Kepercayaan publik dinilai sebagai salah satu tantangan terberat bagi penyelenggaraan pemilu 2019. Karena itu pihak terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum, dituntut menjaga integritasnya agar kepercayaan publik pada pemilu tetap terjaga. Beberapa waktu belakangan, berbagai isu menerpa KPURI yang berpotensi menjatuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu ini. Seperti persoalan kisih-kisih debat Capres-Cawapres. Sebelumnya ada pula isu tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. Sayangnya dalam menyikapi sejumlah isu itu, KPU dinilai terlalu reaktif. Hal ini dikatakan Presiden Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia Kalsel, Samahuddin Muharam, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik membangun kepercayaan publik di pemilu 2019 di salah satu hotel di Banjarmasin akhir pekan tadi. Mantan Ketua KPU Kalsel ini menilai isu surat suara yang tercoblos itu. KPU tidak harus memeriksa langsung. Cukup menyerahkan kasusnya ke polisi. Alasannya seandainya benar terjadi tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos, maka itu ranah kepolisian. Sedangkan KPU cukup menjelaskan saat ini surat suara masih proses validasi sebelum dicetak. Di KPU ini menurut saya terlalu reaktif. Misalnya terkait dengan kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Nah, mestinya kan KPU tidak reaktif. Kenapa? Karena surat suara itu kan belum pada tertarang kecetakan baru specimen. Artinya bahwa KPU tidak perlu reaktif. Kalau tahu ada yang melakukan itu, berarti itu meratikan tindak pidana pemilu kriminal. Tidak perlu KPU masuk dalam ranah itu. Itu kan artinya memasukkan diri dalam jebakan atas pemberitaan umum berita hoax itu. Sementara itu, Ketua KPU Kalsel Edi Aryansyah mengatakan, membangun kepercayaan publik pada pemilu 2019 tidak hanya tanggung jawab pihaknya, tapi juga tanggung jawab peserta pemilu dan timnya. Serta masyarakat sebagai pemilih harus sama-sama menjaga integritas. Ketika kepercayaan publik luntur, maka itu akan berdampak pada legitimasi hasil dan prosesnya. Oleh karena itu, bagaimana setiap rangkaian dilakukan dengan cara yang cara yang jujur, cara yang adir, dengan sikap yang mandiri, tanpa berpihak pada siapapun, kepada peserta pemilu manapun, berada pada koridor sesuai peraturan pendendangan. Pada diskusi kali ini juga turut menjadi pembicara Ketua Bawas Lokal Sel Iwan Setiawan, mantan Ketua Bawas Lokal Sel Mahyuni, serta tim kampanye daerah KIK Jokowi Ma'ruf, Supyan Haka, dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Provinsi Kalsel Prabowo-Sandi, Rusian. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINIS melaporkan.